Kali ini gue mau cek pertanyaan tentang gimana caranya meningkatkan nafsu makan kucing Tapi ini gue asumsikan kucingnya sudah terawat dengan baik ya Kayak misalnya dia udah divaksin Jadi kemungkinan nafsu makannya turun itu bukan karena dia kena virus Kucingnya udah rutin dikasih obat cacing Bukan pernah dikasih obat cacing tapi itu udah lama Jadi kucing juga harus rutin dikasih obat cacing Kucingnya juga rutin mandi Kucingnya juga rutin dibersihin kupingnya dan dikasih obat kutu Kalo ada kucing yang kupingnya itu gampang kotor Kemungkinan dia ada masalah kutu kuping Dan kalo ada masalah kutu kuping biasanya badannya juga jadi kutuan Nah itu yang nyebabin kucingnya garuk-garuk tuh Udah pasti nafsu makannya turun Jadi kalo kamu belum melakukan salah satu diantara itu Coba kamu lakuin dulu deh Nah kalo kucing kamu udah terawat dengan baik Gimana caranya meningkatkan nafsu makan kucing kamu yang nafsu makan lagi turun Yang pertama kamu bisa ganti makanannya Bukan diganti sih dimix aja sama makanan yang sebelumnya Tapi kalo untuk makanan ini usahakan pake merek yang sama ya Untuk mengurangi kemungkinan kucing itu menceret saat ganti makanan Kamu bisa ganti makanan yang aromanya tuh lebih kuat Kamu bisa ganti makanan yang kibelnya lebih kecil atau lebih gede Tapi kalo untuk makanan ini tetep usahain yang sesuai dengan kebutuhan kucing kamu Kalo kucing kamu dewasa ya dimix aja pake makanan yang dewasa Kalo kucing kamu kitten ya dimix aja pake makanan yang untuk kitten Yang kedua mungkin kucing kamu ini lagi birahi atau lagi birahi berat gitu Jadi nafsu makanannya tuh turun Nah kalo kondisi lagi kayak gini sebenernya gak perlu ganti makanan Dan asalkan makanan yang sekarang kamu pake itu udah memenuhi kesehatan untuk urinerinya Nah ini tinggal kamu kawinin atau kamu steril Nanti nafsu makanannya juga akan kembali kok Yang ketiga mungkin kucing kamu lagi sakit Tapi bukan kena virus ya Soalnya kucing kamu tuh udah divaksin Karena kalo kucing yang udah divaksin tuh kemungkinan kena virus tetep ada Tapi lebih kecil Mungkin kucing kamu demam Kucing kamu flu Kucing kamu perutnya gak enak Apalagi kalo disertai dengan muntah makanan Nah itu bisa kamu kasih vitamin untuk pencernaan Kalo dia ada masalah muntah Atau kamu bisa kasih vitamin untuk imunitas Kalo dia ada masalah demam Ada masalah flu Kamu bisa coba pake nutriples gel Atau pake transfer faktor Pake kolostrum Pake lisin Untuk imunitasnya Nah biasanya kalo dia udah gak demam Udah gak flu Udah gak pilek gitu Nah itu pasti nafsu makannya akan kembali Walaupun makannya itu gak diganti Tapi pada dasarnya kalo untuk nafsu makan kucing Itu memang tergantung kucingnya ya Dia harus suka sama makanannya Sering gue bilang di video-video sebelumnya Kalo untuk makanan kucing Kamu harus cari makanan yang dia suka Dan yang sesuai dengan kebutuhannya Jadi kuncinya si kucing itu juga harus suka sama makanannya Sampai jumpa di video-video sebelumnya Sampai jumpa di video-video sebelumnya Sampai jumpa di video-video sebelumnya